Hey guys, kembali lagi sama saya, Betsu Jadi kali ini saya akan memperlihatkan situasi di depan workshop saya Jalannya sangat sepi banget, biasanya rame Jadi karena ini tuh efek PSBB Nah, jadi untuk sekarang, untuk hari pertama PSBB ini Saya akan ngubrak-ngabrik workshop saya sendiri Jadi sebelumnya, saya itu Pas kemarin itu pengen buka coffee shop Cuman setelah pengen open, ternyata Terjadilah corona, makanya di pending Dan terus di pending, pending, pending Hingga akhirnya saya nggak begitu Nggak begitu mood lagi Oke, dimulai dari sini Jadi, biasanya kalau misalnya paket-paket Saya simpennya di sini Jadi paket-paket kiriman Ntar itu antar aja, si cepat, gojek Dan ini adalah paket-paket saya di sini Ini, jadi Otomatis si gojek ataupun si cepat itu Kalau misalnya saya lagi nggak ada, udah masuk Datang langsung pilih-pilih barang sendiri Silahkan ambil gitu Video, konten Konten Oh, konten Anti-corona aja Corona tidak membuat Nah, untuk coffee shop yang kemarin saya pengen buka Ini dia Nah guys, dan ini adalah coffee shop yang tadinya saya udah semangat sekali untuk buka dan grand opening Dan bisa ramai dikunjungi di bulan puasa nanti Tapi, ternyata Karena virus ini yang menyebabkan semua harus disutup Jadi, ini tuh nggak jadi launching Jadi, saya udah males Jadi, di sini udah saya rapi-rapikan semuanya Tapi, saya nggak peduli lagi kalau sekarang Mau Se... Berantakan apa Tidak terserah lah Padahal saya udah menyiapkan beberapa Nah guys, padahal air yang kita bikin untuk cuci piring kita pun Itu sudah saya sediakan Seperti di luar negeri Jadi, air dari keran itu bisa diminum Seperti ini guys Ini air dari keran tapi tetap bisa diminum Jadi, kita di coffee shop bed food Bed food ini Barang yang dicuci itu dengan air yang steril Ini peralatan-peralatannya Dan Ini bantalnya Bantal bed food Jadi, kalau misalnya pengen duduk di sana bisa sambil tiduran Cuman, semuanya Semuanya Musnah Semuanya nggak jadi buka Karena COVID-19 sangat menyiksa Dan saya tidak semangat lagi Ayo guys, kita lanjut lagi Nah, dan disini juga adalah Pembuatan, tempat pembuatan kitchen set Jadi, kalau misalnya ada kitchen set disini Disini membuatnya Nah, kebetulan disini juga ada kitchen set yang belum dikirim dan belum dipasang Karena Karena siapa lagi? Karena COVID lagi guys Karena COVID lagi itu Membuat benar ini disimpan, digudangkan disini guys Jadi, kita nggak boleh memasang ke rumahnya Karena Pandemi ini guys Pokoknya sedih banget guys Oke, kita lanjut ke dalam Kita lanjut menuju Dan disini juga ada lembari lagi Kenapa disini ada lembari lagi? Karena COVID lagi Jadi, banyak banget disini barang-barang yang ter-take down disini Karena COVID ini COVID yang sangat menyiksa guys Tapi, Bedswood harus selalu tetap semangat dan berjuang untuk mempertahankan hidup Nah, kembali ke ruangan ini Ini adalah ruangan Dimana kita menerima tamu Kalau misalnya ada tamu-tamu jauh Atau tamu-tamu yang custom Bikin kitchen set Dan produk kitchen set Nah, biasanya kita duduk disini Terus kita ngobrol Dan gimana masalahnya Dan disini juga banyak banget buku-buku dari taco Aika Ataupun dari bloom Ini ada Kita juga masih belajar sih Bloom ini Tapi, masih belajar tentang Spare part Spare part bloom Jadi, ini tuh Alat-alat Perlengkapan kitchen set Yang premium guys Jadi, ada taco Jadi, kalau misalnya mau pilih-pilih HP apa yang akan dipasangkan Ya, bisa nanti kita ngobrolnya disini Dan untuk kerja-kerja sama juga Ataupun Jadi reseller kita juga Kita pasti ngobrolnya disini guys Dan disini tuh adalah tempat si 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 desainer kitchen setnya Kita ngedesainnya disini guys Jadi, disini tuh ada orang Nah, ini tempat desainer kitchen setnya Dan, kalau misalnya ini adalah pendingin Sudah, apalagi guys Kita lanjut ke ruangan Nah, ini tuh ruangan Mass product guys Jadi, kalau misalnya untuk produk-produk Atau mass product Kita biasanya ngekerjakannya disini Dan, kalau misalnya barang-barang yang udah jadi Eh, atau yang udah siap dikirin Jadi, kalau misalnya custom Kita bikinnya disini Nah, kalau misalnya udah jadi Eh, gak ada lampunya guys Nah, kalau misalnya udah beres Kita simpan disini Untuk siap kirim gitu Dan, disini juga banyak banget Barang-barang yang belum dikirim guys Banyak banget Karena, ya karena siapa lagi Kalau bukan corona Oke, disini untuk ngebor Dan, ini adalah ruangan admin saya Dan, itu bukan admin ya Kalau adminnya cewek sebenernya guys Cuman, ceweknya lagi dirumahkan dulu Kalau misalnya disini kan Gak boleh pulang Kalau misalnya mau tinggal Mau disini Berarti Harus tinggal disini Kalau misalnya pulang Ya Kerja dirumah aja gitu Jadi, gak boleh buak-balik gitu guys WFH 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 Nah, dan ini adalah ruangan admin Jadi, dimana barang-barang ready stock Kita simpan disini Dan, ini adalah Oke, oke, dan ini adalah tempat-tempat Kalau misalnya kita packing barang Ataupun nge-print barang Ataupun Ini, dan biasanya paket nanti disini Ini ada pintu Itu buat manggil paket Paket, sebentar Saya lagi packing Nah, bisa di teriakin dari sini guys Jadi, menuju keluar Dan, ini adalah salah satu orderan yang pending juga Gara-gara siapa? Corona lagi guys Oke Lanjut ke ruangan Nah, ini adalah ruangan makan kita Jadi, kalau misalnya para karyawan-karyawan kita Kalau lagi istirahat Kita mumpul disini Kita mumpul disini Kita makan-makannya disini Dan, masaknya itu jadi di coffee shop sana Jadi, yang coffee shop itu jadi ruangan masak guys Nah, dan ini adalah Mini studio Mini studio-nya Jadi, kalau misalnya ada produk yang kita foto-foto produk Jadi, kita dilap Nah, jadi ini Untuk Atributnya Jadi, kalau misalnya mau foto-foto produk Kita fotonya disini guys Gitu Oke Kita lanjut lagi Ini adalah gudang dua guys Jadi, setelah gudang satu Disini ada gudang dua Yang sama Lampunya juga mati Lampunya mati guys Intinya disini itu gudang dua Jadi, dimana stok-stok barang Yang Jadi, stok barang yang disana itu Yang sedikit-sedikit Lalu yang Kalau misalnya disana habis Kita ngambil ke gudang yang ini Gitu Jadi, disini tuh gudang Gudang tengah guys Nah, lanjut ke kamar saya guys Jadi, kalian tuh pengen tau Kalau misalnya di workshop saya ini Saya juga masih punya kamar Pribadi Jadi, kalau misalnya lagi lelah Atau lagi capek Atau pengen tidur disini Saya juga Pasti tidur disini guys Nah, dan ini adalah kamar saya Nah, biasanya saya disini mengerjakan video Ngedit video Ya, sangat berantakan lah Namanya juga Laki-laki ya guys Kalau misalnya bersih itu Kayak wanita Oke, dan disini adalah Pekerjaan-pekerjaan saya Selama satu minggu Jadi, kalau misalnya satu minggu Saya harus memperkerjakan ini Ini, ini, ini Nah, kalau misalnya saya beres Dalam waktu lima hari Berarti saya dikasih kesempatan Untuk libur dua hari guys Jadi, meskipun Begitu saya punya pekerjaan guys Jadi, pekerjaan yang dibuat Sama saya sendiri gitu Nah, dan ini adalah sertifikat Sertifikat Bedford Konversi Pekan Kebudayaan Nasional Dan ini juga Sertifikat Bedford tentang resin Dan ini adalah coach-coach saya Untuk work hard in silence Let's success the make Make the noise Gitu guys Dan ini anime Dan disini juga Saya kalau misalnya lagi bete Pengen elektronik Saya juga Kebetulan suka elektronik Jadi, rencana disini Saya akan bikin meja elektronik Jadi, buat bikin robot Dan elektronika lainnya gitu guys Ini tempat tidur saya Begitulah Oke, lanjut lagi Ke Ruangan workshop saya guys Nah, beginilah Keberadaan workshop saya sekarang Selama PBB ini Sangat Berantakan Jadi Oh iya Ini adalah skateboard guys Jadi, kalau misalnya saya lagi bete Atau lagi apa Saya suka main skateboard Kesana Kesini Ngek Ngek Gitu guys Suka main skateboard juga Dan ini skateboardnya bagus guys Menyala Menyala Oke Mantap Oke, lanjut ini adalah Kembal show saya Dan disini adalah Ruangan saya Kalau misalnya saya bikin video Inilah ruangannya Tapi kalau misalnya Kalau ada pesanan custom juga Atau yang disana penuh Lalu kita kerjakan juga disini Dan ini adalah ruangan 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 Pembuatan huruf kayu guys Jadi, kalau misalnya saya itu Kebanyakan jualannya huruf kayu Huruf kayu Se-Indonesia Nah, disinilah Pembuatannya Ruangan pembuatan Dan disini Gudang Gudang yang sangat kotor Dan amat-amat Sangat kotor Dan jijik Dan ini sepeda yang kotor juga Dan jijik juga Sama seperti muka anda Nah, dan disini adalah Tempat pembuangan Atau Bahan stok palet Jadi, disana tuh Paletnya masih banyak Jadi, kalau misalnya Stok kayu Ataupun kayu sisa Kita Simpennya disini Gak Entahlah Pokoknya Nah, dan disini adalah Tempat-tempat chat Duko saya Oke Kita ke ruangan mana lagi guys Oh iya Ruangan Ini Ini saya sebut dengan Ruangan barangkal guys Karena Ini tempat penumpukan Semua barang Jadi Gak tau ada MDF Kayu Klaim Padahal ini sebenarnya Adalah dapur guys Dan ini toilet Udahlah Toiletnya jangan dilihatkan Karena Sebersih-bersihnya Toilet di workshop itu Rujin Oke, dan ini adalah Tempat penyimpanan Bahan baku saya guys Nah, ini adalah Tempat penyimpanan Bahan baku Dan Ada MDF Kayu pinus Lame Atau Dan bahan-bahan lainnya Saya simpen disini Kalau misalnya Ini tuh siap pake guys Jadi Bahan-bahan yang Siap pake Udah di cleaner Udah Udah di ini juga Dan ini adalah Ruangan Fitness Jadi kalau misalnya Saya nyerut Ruangannya disini Dan sekarang Kita lagi beres-beres Beres-beres ajalah guys Selama covid ini Dan ini adalah Sama Ini tuh Lemari berangkal Namanya Berangkal Banyak banget guys Disini Oke guys Dan itulah Situasi Workshop Bedfood Selama Pandemi ini guys Jadi Sepi banget Ya Tapi Alhamdulillah Kita masih bisa makan Dan Masih bisa Survive Semoga Pandemi ini Cepat beres Dan corona ini Cepat mingkah Dari kehidupan kita Dan Semoga sukses selalu Dan Salam Bedfood Tetaplah berkreasi Berimajinasi Tanpa batas Sampai jumpa di depan Dari kehidupan kita Terima kasih.